Pemerintah membentuk tim untuk menghadapi serangan hacker Biorka yang meretas sejumlah data pemerintah dan toko nasional. Namun demikian pemerintah memastikan data yang diretas Biorka tidak membahayakan cyber negara. Pengguna Bridge Forum Biorka bocorkan data milik sejumlah lembaga pelat merah mulai dari Indihome hingga Presiden Joko Widodo. Biorka juga bongkar data beberapa toko di Indonesia. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Biorka bentuk tim khusus hadapi serangan Biorka dan jaga kepercayaan publik. Tim melibatkan Polri, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN dan BIN. Tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaas secara dalam. Yang kedua perlu ada emergency response team terkait dengan menjaga data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN. Kepala Sekretari Presiden Heru Budi Hartono tak menampik ada data-data pemerintah yang bocor. Namun Heru pastikan, data yang diretas tidak membahayakan cyber negara. Kalaupun bisa merata, paling masuk ke window awal dan window awal itu kan banyak, banyak, apa namanya, banyak pagernya lah kira-kira seperti itu. Untuk antisipasi ke depannya Pak, apakah juga ada penambahan apa? Ya, sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan cyber. Terkait maraknya peretasan data milik pemerintah, masyarakat mempertanyakan keamanan data pribadi mereka. Pemerintah didesak untuk segera sahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. LUU data pribadi sudah dibahas sejak 2020 dan melewati 6 kali perpanjangan masa sidang DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.